Oke sobat semuanya ini adalah pompa air yang pernah saya beli itu ya beberapa hari yang lalu disini setelah saya periksa ini bagian sini gulungannya ini masih bagus masih bisa digunakan tetapi di bagian sisi sebelah sini ya ini adalah bagian kipas ini tidak ada penutupnya nah di bagian sebelah sini juga tidak ada kalau untuk bagian otomatisnya ini ada nah dikarenakan tidak ada jadi yang ini sini saya tidak perbaiki tidak ada gunanya padahal ini gulungannya masih bagus nah jadi saya akan coba memperbaiki mesin air yang satu ini aja ini mudah-mudahan masih bisa ya saya akan buka dulu bagian dalamnya sini diperiksa di bagian mananya yang ada masalah apakah di gulungan ataupun di rotornya ini ataupun di bagian kapasitor ataupun di bagian termofuse-nya disini akan disambungkan dulu kabel untuk inputnya yang dari VLN ke kabel pompa airnya nah untuk mesin air seperti ini ini kabelnya tiga ya satunya untuk ground di bagian bodinya sini namun sini saya gunakan yang dua saja dulu hanya untuk mengetesnya ya oke disini kabelnya sudah bersambung kita pengetesan ya ini juga ini dari VLN oke penyambungan kabelnya ini untuk pengetesan ke VLNnya ini sudah selesai ya ini kabelnya yang dari mesin ini ya terhubung kabelnya ini kemudian lari ke sini masuk ke kapasitor kemudian baru ke gulungan mesinnya ini kita akan colokan di mesinnya ini apakah menyala atau tidak ya sayang sekali ya disini tidak ada pergerakan ya hanya diam mesinnya tidak ada sama sekali respon oke kita akan bongkar saja supaya terlihat di bagian mananya yang ada masalah jangan ketika kita lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati